Hai suhu lorah khiddi bismillahirrahmanirrahim khususnila walidayya al-fadihah bismillahirrahmanirrahim al-ra'adhu 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 di tarikh yang dalam sejarah ala su'adil muhtalif yang mengatasi tingkatan menduwar al-muhtalifah yang berbeda min adabiyya saking sastra atau musiki atau musik atau fanny atau seni yaudawi ruwad iku fi'atun golongan min al-afdhadi saking pira-pura golongan ala dina kang manahad hum kang menai hum ing afdhat sop al-al inayat apa al inayatul ilahi yatu pertolongan Tuhan nafahat uluwiya ing pira-pira citarasa kang duhur minat tafawuki saking luih duhur tamayyazuhum kang bedakno apa nafahat uluwiya hum ing ing afdhat ansair al-basari saking saking pira-pira menungso watahi bubihim lan menjadikan hebat apa nafahat uluwiya bihim kelawan afdhat ilah syak kitu wukim jadidin maring nemokno dalan anyar wa intiha ji asali bin aswi latin lan meh dadekno pira-pira uslub aswi latin kang asli la ahda kang ora ono mongso lil basari ya maring kemanausan biha kelawan asalib ningkoblu saking satu rumi jadi yang tergolong ruwat penemu 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 siapa sih penemu penemu itu baik di dalam bidang seni musik maupun sastra mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang hebat yang punya kemampuan yang hebat yang bisa melampaui zamannya mereka bisa menemukan hal-hal yang baru dan ini yang menjadikan mereka berbeda dengan orang-orang yang lain kalau bahasa sekarang itu creativity is the king jadi yang kreatif itu akan bisa menjadi raja menjadi pintar itu penting tapi nanti orang-orang pintar itu akan dimakan sama orang-orang yang kreatif kreatif apalagi kalau kreatif dan pintar maka dia akan menjadi penguasa 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 ya contoh yang menemukan Facebook yang menemukan internet yang menemukan dan sebagainya itu itu ruwat masuk dalam kategori ruwat itu menemukan amalikotun intensitas yang akan mendorong mendorong sopo ruwat birokbi al-hathorah al-inshaniya birokbi al-hathorah al-inshaniya ya al-hathorah al-inshaniya kelawan numpai kebudayaan yang menungso kutuwa dan jabbar yang bila-bila dalam keras Tafuku yang mengungguli sopo kuopo kutuwa di Zahmiha kelawan Zahmiha itu desa desaan di Zahmiha kelawan persaingan yang ketat persaingannya kutuwa yang kata-kata yang berbicara yang berbicara dan pergerakan pengembangan atau yang berbicara natural yang berbicara ini semuat Jika Anda tahu, Anda membuka di wakti Anda Kelaun waktu Anda sedang cedek Atau Anda berpura-pura Jadi datang Anda Semoga Anda bisa menutupi Sopo ruwak At-tarikh Sejarah Semoga Anda bisa menutupi At-tarikh Sejarah zamanan Lihat terluka Jika Anda meninggal oleh Muktasi Bina Mari menghormatkan lawas Al-Mutahafid Fatina Macet Al-Suluki Hadith Turuki Ingat-se-ikilah Ingat-se-ingat-se melaku Mari ikilah Dalam Opo Amrun Opo Amrun Perkoro Takbi dua Kang Ngelakoni Sopo Ta'bidu Yang ngelakoni Sopo Obohadoro Hain Turuk Watahzi buah Lan Tahzib itu menjadikan emas Masa keemasan Tahzi buah Hain turuk Watahzi buah Lan menjadikan Bersinar Ya Opo Opo Turuk Iqmalan Kelawan Sempurna Li Amalil Afzadi Kelawan Piro-piro Penggawaian Al-Ruwat Al-Mubidda'i Nakang Api-api Kabe Jadi Perjalanan mereka itu Bukan Bukan Ringan Mereka itu menempuh jalan yang cukup Berat Untuk menemukan hal-hal Yang baru Untuk menemukan hal-hal yang baru Sehingga hasilnya Apa yang mereka lakukan itu Berhasil Melampaui Zamannya Berhasil membuat Era-era Yang Era-era Keemasan Era-era Keberhasilan Keberhasilan Akhirnya Ngomong Orang-orang yang Lama Akan Tersingkir Bisa Menggeser Orang-orang yang Lama Jadi Kalau dulu Orang-orang Berfikiran Membuat Kapal Dari kayu Tiba-tiba Archimedes Menemukan konsep Tekanan Air Akhirnya Ngomong Bahwa Bisa membuat Kapal dari Logam Dengan perhitungan-perhitungannya Dan Kemudian Dia mengumumkan Penemuan tersebut Seluruh Dunia Waktu itu Hebo Asal dunia Tempat Dia tinggal Hebo Dia mengumumkan Itu di bar Di samping Pantai Samping Pelabuhan Dan Orang-orang Di seluruh Bar itu Melemparinya Dengan Barang-barang Sampai Dia akhirnya Diseret keluar Oleh Seorang Pelaut Tua Dirangkul Dan Sang Pelaut Tadi Mengatakan Nak Kamu akan Saya kasih tahu Satu hal Bahwa Kayu itu Mengapung Dan Logam itu Tenggelam Jadi Simpanlah Keinginanmu Untuk bisa membuat Perahu Dari Logam Tapi Archimedes Terus Melakukan Penelitiannya Di antara Cercaan Dan sebagainya Tiara Negila Juga Dan Akhirnya Dia bisa Dan Sekarang pun Perahu Bisa Terbuat Dari Logam Ada Perahu Dari Kayu Ada Juga Perahu Dari Logam Bisa Meninggalkan Pendapat Orang-orang Yang Lalu Di musik Juga Begitu Di sastra Juga Sama Bahkan Di banyak Hal Juga Sama Mereka-mereka Yang Bisa Membangun Kebudayaan Itu Emang Dibutuhkan Orang-orang Yang Jenius Orang-orang Yang Mempunyai Inayah Al Ilah Hiya Inayah 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 Dengan Konsep Matematis Dalam Membentuk Huruf itu Menjadi Harmonis Di segala Ukuran Pena Karena Jaman dahulu Memang Belum ada Ukuran Pena Kalau 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 Menulis Para Penulis Masih Bingung Kalau Ada Medan Sekian Saya Harus Menggunakan Pena Berapa Ya Karena Ukuran Pena Waktu itu Masih Ukuran Helai Ekor Kuda Ya 40 Helai Ekor Kuda Dan Mereka Menulis Masih Insting Masih Insting Sehingga Harmonis Harmonisasi Tulisan Belum Tercapai Akhirnya Rasulullah Eh Maaf Ibnu Muklah Membuat Perhitungan Perhitungan Menggunakan Titik Demi Untuk Mendapatkan Hasil Huruf yang Terbaik Hua Uta Ibnu Muklah Iku Abu Ali Muhammad bin Ali Bin Nil Hasan Bin Abdullah Bin Muklah Katibu Adibun Katibun Adibun Katibun Rupanya Penulis Adibun Yang Beradab Khototun Khotot Wazirun Lan Menteri Ulida Dan lahir Nosopo Abu Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Hassan Bin Abdullah Bin Muklah Di Baghdad Yang dalam Baghdad Sana Mi Adain Saniwa Sabuun Tahun 272 Hijriya Atau Tahun 889 Maseh Malacondong Sopo Abu Ali Muhammad Ibn Muklah Ila Adabi Adab Sastra Waluhu Khotilan Bahasa Khosotan Kelawan khusus Wahehtam Lan Memperhatikan Serius Sopo Ibn Muklah Bita Bita Juhi Dihkot Kelawan Bagusi Khote Ibn Muklah Hatta Arofa Hatta Urifah Sayangkot Dikenal Bida Lika Kelawan Mungkun Mau Tajuh Dihkot Dihkot Wan Khoroto Lansoro Yafian Yafian Berangkang Fisulukil Muwazifin Yang Dalam Melakoni Penggawaian Ila Ansorot Maring Yentod Dadi Ila Maring Ibn Muklah Kementerian Jadi Dia Memoleh Karirnya Dari Bawah Maksudnya Maksudnya Ibn Muklah Ini Memoleh Karirnya Dari Bawah Baru Kemudian Naik Sampai Akhirnya Menjadi Seorang Menteri Bukan Tiba-tiba Menjadi Seorang Menteri Tapi Dia Memoleh Karirnya Entah Disini Tidak Dijelaskan Mungkin Dari Tukang Sapu Atau Apa Sampai Akhirnya Menjadi Menteri Atau Juru Tulis Atau Apa Atau Atau Teman-teman Nyekel Memegang Jabatan Sampai Ibn Muklah H Wazaro Kementerian Salah Samar Rotin Terlalu Ambalan Dia pegang Tiga Kali Menjadi Menteri Tiga Kali Menjadi Menteri Tiga Tiga Itu Tiga Sampai Salah Sampai Tiga Tiga Isolah Algodan Algodan mengunci keadaan di suhu juratin dari ibn Mughla di dalam kamar dari darul khilafah dari darul khilafah keadaan semasa ini dikatakan keadaan wazir ibn Mughla ini di jeneng Liar ibn Mughla Yadau yang tangani Waikhtafadho Lanjoko Sopo Ibu Namuklah Bihi Bihi kelawan Tangani Ibu Namuklah Di Mahbasihi Di Mahbasihi Yang dalam Apa Mahbasihi V Mahbasihi Yang dalam tahanan Yang dalam sel Yang dalam Yang dalam sel Dan aku Maka Mulai Sopo Ibu Namuklah Aku Yang aku Ngomong Sopo Ibu Namuklah Alayadihi Yang atasnya Tangani Ibu Namuklah Waikhtafadho Lan ngomong Sopo Ibu Namuklah Yang tangani disitu nih Khamudam itu Bia Al-Khulafak Khamudam itu Ngelayani Sopo Ingsun Bia kelawan yat Kelawan tangan aku mau Al-Khulafak 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 Tuk ketau Dan pedot Dan potong Dan potong Apa ya daya Tanganku Khamat Tuk tau Aidil Lusus Kedini diketok Tangannya Bura-bura Maling Jadi Ternyata Ternyata Tangan saya Sekarang dipotong Seperti hanya Tangan para Pencuri Betapa tidak 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 menghormatinya Tidak 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 Apapun bentuknya seperti itu Hanya pada waktu itu Kalau kita ingat bahwa Khalifa yang pertama Abu Bakar Itu Dipilih berdasarkan kemufakatan Ya kan Semua sohabat bermufakat Bahwa Abu Bakar lah Yang akan memegang Tampuk Pim Berikutnya juga begitu Berikutnya juga begitu dan seterusnya Ada proses bayat Di bayat Di bayat itu setelah dipilih Saya pilih Ini saja Dan baru bayat Ikrar setia Sumpah setia kepada pemimpin Nah itu proses demokrasi Kalau seperti itu Tapi pada berikutnya Sudah mulai pada proses Kerajaan Pindah pada konsep Kerajaan Muawiyah Sudah mulai Kemudian Abasyah Sudah mulai Kerajaan Kerajaan Nah artinya Konsep Khilafah Itu Ya sih gak pahamnya jelas-jelas amat Kalau kita mengatakan Khilafah menyelamatkan Dan sebagainya Bentuknya seperti apa Karena Pada waktu Zaman Rasul Alamin Haji Nubuwa Misalkan Terserah lah Mau dikatakan Tapi Saya melihatnya Seperti itu Semua memang Dilakukan Dengan Proses pemilihan Proses demokrasi Dipilih Nah itu berikut-berikutnya Khilafah Usmania pun juga Prosesnya Kerajaan Gitu kan Dan Kerajaan Dan Khalifah-Khalifah Itu juga Tidak semuanya Baik Contohnya seperti ini Khalifah Ar-Rodi Ya Tangan niwong Nulis Quran Digetok Dipotong Sepertinya Tangan para Pencuri Dan dipenjara Banyak sekali Sejarah-sejarah Tentang Kekhalifahan Yang Melakukan Tindakan Sewenang Menang Yang paling terkenal Yang khalifah Yazid Bin Muawiyah Yang tukang mabuk Dan Seterusnya Gitu kan Nah Ini Semakan Shaddam Mokoruli Melakukan Nyanyi Iza Mata Ba'duka Fa'abki Ba'don Fa'inal Ba'don Mimba'din Koribun Wakana Ya Suddul Ya Iza Mata Nenekan Mati Nenekan Mati Sopo Ba'duka Sebagian Sopo Siro Fa'abki Mokor Nangis Ba'don Fa'abki Mokor Nangisi Sopo Siro Ba'don Sebagian 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 Iku Mimba'din Saking Sebagian Iku Koribun Cedek Jadi Kalau engkau Salah satunya Salah satu Badan menghilang Maka Engkau Menangis Karena Kedua Hal Itu adalah Hal Yang Sangat Dekat Sopo Ibu Nemukla Iku Yasyudul Kolam Alasa Adi Alasa Adi Nyekel Pen Alasa Adi Ingat Asih Dikempit Ini Wayaktubu Lanulis Bih Kelawan Saat Wah Khoda Lan Mulai Sopo Ibu Nemukla Iku Marrinu Ngelate Sopo Bunumukla Iyadahu Ing Tangani Al Yusro Kang Kiwo Hatta Ajada Sayanggol Api Tangan Kanannya Dipotong Sama Khalifa Kemudian Dia Berlatih Menggunakan Tangan Kiri Sampai Akhirnya Dia bisa Menulis Dengan Tangan Kiri Salah Satu Khodot Yang Bisa Menulis Tangan Kanan Dan Kirinya Sama Sama Bagus Adalah Pak Hashim Muhammad Sudah Wafat Yang Masih Hidup Janna Ezzat Adnan Dua Duanya Bisa Berjalan Dengan Sama Persis Dan Bagus Janna Ezzat Adnan Sekarang Tinggal Di New Zealand Kemarin Anaknya Menjadi Kurban Penebakan Masjid An-Nur Itu Itu Dua Duanya Tangannya Bagus Janna Ezzat Adnan Belajar Ke Pak Hamid Ketika Masih Kecil Masih SMP Tidak 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 Hamid Jadi Waktu Pak Hamid Sakit Itu Dipangku Karena Masih Kecil Belajar Di tempat tidurnya Pak Hamid Ada Beberapa Foto Foto Nah Itu Bisa Dan Konon Orang Yang Bisa Melakukan Kegiatan Dengan Tangan Kanan Dan Kiri Sama Sama Bagusnya Itu Berarti Otaknya Seimbang Kecerdasannya Bagus Jadi Kalau Anda Mau Mencoba Melatih Tangan Kiri Anda Silahkan Kalau Bisa Dua Dua Bisa Menulis Dengan Baik Diat Termasuk Orang Yang Cerdas Dan Memang Ibnu Mukla Orang Yang Cerdas Wata Walat Almasoib Wata Walat Lan Mungga Atau Menimpa Apa Almasoib Bila Pura Musibah Ala Ibnu Mukla Yang Mengulis Dipateni Seperti Mungga Sanah Salah Sumya Wazamana Wa Shrum Kemudian Dibunuh Pada Tahun 328 Lidahnya Dipotong Tangannya Kanan Dipotong Tangan Kiri Dipotong Lidahnya Dipotong Dipenjara Dan Terakhir Dibunuh Oleh Seorang Khalifah Terakhir Dibunuh Sese Dibunuh Sese